Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara Presiden Jokowi Dodo menegaskan pembangunan hunian bagi aparatur negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera rampung secara bertahap. Hal ini diungkap Jokowi saat meninjau perkembangan pembangunan IKN. Jokowi bilang sudah ada 41 unit hunian untuk aparatur negara yang sudah rampung. Ditargetkan akan rampung pada November 2024. Dengan hasil ini, Jokowi optimistis pemindahan aparatur negara dari Polri, TNI, dan ASN berjalan mulai Juni 2024. Rencananya pemerintah memindahkan 3.246 aparatur negara ke IKN untuk tahap pertama. Selain meninjau pembangunan hunian, Jokowi juga meninjau perkembangan pembangunan kontor kepresidenan. Hari ini sudah tujuh mahnya. Ini kita masih menunggu baja yang memang sekarang ini sudah terpasang 1.280. memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari hankam ke sini, itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Kan pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai, 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 dimulai. Dan hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku terpukau dengan proyek IKN yang dirintis Presiden Jokowi. Meski sempat mengkritisi proyek IKN, tapi Ahaye memastikan kementerian yang dipimpinnya berperan dalam mendukung pembangunan IKN. Sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi. Karena visi dari Presiden Jokowi Dodo dan kita semua, pemerintah, adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city. Saya mewakili keluarga besar ATR dan juga BPN, Kementerian, Agendaria, dan Tantara Uang, serta Badan Pertanahan Nasional ingin memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah untuk bisa merealisasikan maha karya ini.